Tewasnya tahanan di Mapolres Subang yang menjadi viral di media sosial setelah anak korban mengirim surat kepada Presiden terus dilakukan hari Rabu. Polisi memastikan bahwa pelaku penganiayaan adalah sesama tahanan. Pasca terungkapnya insiden yang menewaskan seorang tahanan akibat penganiayaan di Mapolres Subang, penjagaan di Mapolres khususnya di sekitar ruang tahanan kian diperketat. Dari hasil penyelidikan polisi, tewasnya tahanan bernama Ade Diding yang merupakan seorang PNS warga kelurahan Cigadung Kabupaten Subang dilakukan oleh sesama tahanan. Polisi juga telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Ketiga belas tersangka kini masih menjalani pemeriksaan. Selain itu, sebanyak tiga anggota polisi yang bertugas menjaga tahanan kini telah ditahan di Polda Jabar. Ketiga anggota polisi tersebut dianggap lalai dalam menjalankan tugas. Mereka harus menjalani pemeriksaan internal atas kelalaian dan pelanggaran disiplin. Semua proses hukum, jadi anggota yang jaga, yang saya anggap lalai, sekarang sudah saya tahan di Polda ada tiga orang. Kemudian kalau secara kemanusiaan, polisian sudah ditemu dengan keluarganya, istrinya secara sosial. Tapi yang saya anggap lalai itu akan saya proses hukum. Tewasnya adik diding, seorang PNS yang ditahan karena kasus penggelapan sebuah proyek ini menjadi viral di media sosial setelah anak korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar menulis surat kepada Presiden Jokowi Dodo untuk menuntut keadilan. Kasus tewasnya korban adik diding terjadi pada tanggal 11 Juni yang lalu, di mana korban mengalami luka memar di dalam tahanan dan sempat dilerikan ke rumah sakit, namun akhirnya meninggal dunia. Iman Budiman melaporkan untuk NET.